Kalau kita melihat harga emas Harga emas kemudian investasi lain misalnya Tahun 2017, 2018 2018 tahun lalu ya berarti ya Lebih kurang sekitar 500an Ya 500 ribuan betul Harga emas acuan Antam ya Saat ini 2019 700 tadi ya 700an Udah ada 200 ribu disitu Cuan baru setahun ya Pak Kita bisa melihat disitu saham Oke kita coba lihat saham ya Saham yang patokannya indeks harga saham gabungan ya Ya SG ya Lebih kurang 5.800 ya Oke Sekarang lebih kurang di 6.200 Terus ya Terus kalau kita lihat lagi deposito Atau tabungan Oke Setahunnya apalagi cuma 4% Pak? Lebih kurang 5,5% 5,5% Sekarang juga lebih kurang 5,5% ya Sama Saksadana Oke Ini detail loh semuanya Coba di compare Seperti apa Oke Saksadana Lebih kurang 2% ya Kalau saya gak salah ya Oke Tergantung reksadana Ada reksadana Based on obligasi Ada yang Mungkin ini di pukul rata Mungkin kira-kira Mungkin kira-kira saja ya Juga lebih kurang 1-2% Oke Jadi kalau disini aja udah kelihatan ya Pak Fertuasi harga Terus kemudian peningkatannya Harga emas cukup seksi Jadi bagi yang sudah berinvestasi emas Inilah memang saatnya Mengelcuan Nah itu tadi yang saya Sempat sampaikan Begitu ya Nah sebenarnya kalau metode untuk punya Apa ya Investasi emas ini seperti apa sih Pak? Karena kalau seandainya investasi yang bentuknya emas Ini kan harusnya Jangka panjang gitu ya Mungkin bisa nanti buat pensiun Mungkin ya 20-30 tahun lagi tuh udah pasti Berlipat-lipat itu pasti ya Trend 10 tahunannya Jangan kan trend 10 tahun Trend 1 tahun aja udah kelihatan nih ya Kenaikannya Nah seperti apa sih seharusnya ketika kita mau Berinvestasi emas ini Apakah ketika nanti ada keuntungnya Kita boleh cairin dulu Atau justru malah seperti apa sebaiknya nih Pak? Kalau untuk berinvestasi emas ini Kalau berinvestasi emas sebenarnya tergantung Dari profil individunya juga Memang ada orang yang Begitu ada untung langsung direalisasi Tetapi ada sebagian orang mungkin Mengambilnya jangka panjang Ada juga yang mengambil Keuntungannya pada saat memang membutuhkan Oke tergantung profil individunya Berarti kalau gitu ini lebih cocok Ke profil individu yang seperti apa nih? Karakter investor yang seperti apa nih Pak? Kalau kita lihat data Emas itu biasanya lebih konservatif ya Orang-orang yang membeli emas itu Sifatnya lebih konservatif Nah sebenarnya kalau kita melihat dari Sejarahnya harga emas di Indonesia Mestinya semua profil resiko yang ada itu Profil resiko investasi sebenarnya kan ada tiga Oke apa aja nih ya Kita sambil saya hapus Ditulis lagi boleh Pak Amri silahkan Profilnya yang konservatif gitu ya Yang mungkin yang moderat Yang agresif begitu ada ya Pak ya Ya konservatif Oke konservatif ini biasanya kayak Dulu ya mungkin oma-oppa gitu ya Yang selalu beli ya Kalau konservatif itu biasanya Mereka lebih suka sesuatu yang cash and carry Sifatnya tunai Tunai itu apa? Emas, uang, tunai, atau palas Oh oke Pertama konservatif Yang kedua Yang kedua adalah moderat Oke Moderat ini karakternya suka Ini ngeblend nih kayaknya ya Ya kalau moderatnya seperti apa sih? Kalau konservatif kan jelas nih Dia maunya pegang fisik Pegang bendanya gitu ada Nah kalau moderatnya seperti apa? Kalau moderat itu sebenarnya setengah-setengah Orang yang memang sudah mulai mengerti tentang produk-produk yang sifatnya paper Seperti saham, reksadana, dan sebagainya Kalau konservatif dari dulu karena pengalaman Menunjukkan bahwa nilai uang kita kan selalu termakan sama inflasi Belum lagi devaluasi yang berkali-kali Itu menyebabkan nilai mata uang kita kan sebenarnya turun sekali ya dibanding dengan emas Nah kalau moderat biasanya mereka membagi komposisi dari investasi mereka Sebagian di emas, sebagian di kas, sebagian lagi di produk-produk Seperti saham, reksadana, dan sebagainya Oh oke ini mix ya kalau moderat Oke yang ketiga Tadi kan ada tiga nih dari Pak Amri bilang Yang ketiga ini adalah yang agresif Oke Nah tipikal agresif ini Sebenarnya kalau kita lihat agak sedikit Senang berspekulasi Nah kalau kita lihat agresif sekarang ini yang cukup signifikan itu ya tentunya Sebelum ada produk lain Yang normal adalah kebanyakan di saham Terima kasih telah menonton!